Intro Shalom, selamat malam semuanya. Jumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru. Sebelum kita beristirahat, kita sedikit merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur hanya bagi namamu saja ya Bapak. Seharian Engkau sudah melindungi kami, memberkati kami, Engkau sudah ada di setiap aspek kehidupan kami. Engkau pimpin setiap langkah kami karena hanya Engkau Tuhan sandaran kami. Kasih-Mu, berkat-Mu, pengampunan-Mu sudah kami terima dengan segala syukur dan terima kasih. Terus dan terus kami mampukan ya Tuhan untuk tetap taat dan setia mendengar dan membaca firman-Mu. Firman yang kali ini akan diulas juga oleh Saudari Kesia biarkanlah menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, curai kami semua dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Agar apapun yang kami dengar, Engkau sendiri yang berbicara melalui semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema malam ini adalah pencarian harta karun. Bacaan terambil dari Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kebandean. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kebandean. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kebandean. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandean akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Yang bersuka cita melakukan kejahatan. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan. Dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali. Dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik. Dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu. Dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam saudara yang terkasih. Pernahkah kita mengikuti sebuah pencarian harta karun? Pencarian harta karun menghasilkan sederet petunjuk. Kita mengikuti sederet petunjuk sampai pada hasil akhir hadiah yang tersembunyi. Tetapi pencarian harta karun bukanlah permainan anak-anak. Banyak orang dewasa bermain mencari harta karun dengan gaya mereka. Mereka secara terus menerus mencari petunjuk yang akan membawa mereka pada apa yang mereka inginkan. Bagi mereka itu adalah sebuah permainan yang formal. Namun sebuah cara menjalani hidup. Mereka mencari kepuasan melalui asmara, keluarga, keuangan, maupun juga karir. Bagaimana dengan kita? Apakah yang kita cari? Ketenaran, nilai-nilai yang tertinggi, penghargaan dalam bidang olahraga, teman yang banyak, pakaian yang bagus, persetujuan dari pemimpin, nama yang baik. Dimanakah kita menemukan bimbingan yang kita harapkan dapat membawa kesuksesan bagi diri kita? Beberapa orang apabila ada akan berhasil tanpa bantuan siapapun. Mereka mendengar dan berjalan dari sumber-sumber terpercaya. Apabila kita mencari kesuksesan dalam hidup, kita perlu memiliki semua petunjuk yang tepat. Saudara, Tuhan telah menyediakan berbagai macam petunjuk bagi kita dalam kitab Amsal. Kitab ini menyediakan pedoman-pedoman bijaksana yang apabila diterapkan, maka akan membawa kesuksesan yang Tuhan ingin untuk kita miliki. Kata-kata hikmat apa saja yang dapat kita temukan dalam pasal ini, yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus ampuni kami Tuhan, jika lo sering kali kami mencari kesuksesan dalam versi dunia. Kami mencari kepopuleran, nama baik, ketenaran, kekayaan, pujian, kehormatan dari orang lain. Namun Tuhan, sesungguhnya yang seharusnya kami cari ialah hikmat daripadamu. Hikmat daripadamu itulah yang akan menuntun kami kepada hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak kiranya kau terus mengingatkan setiap kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Ingatkan kami untuk terus mencari engkau sebagai yang utama di dalam kehidupan ini. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat terhadap apa yang menjadi kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapak yang baik, bila sebentar kami akan istirahat, kami masih akan bekerja. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, biarlah semua boleh memperkenankan hatimu. Terima kasih Bapak, terpujil namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pendoman di dalam kehidupan ini. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya.